Terima kasih 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Udah Ibu Hati-hati ya Bapak Udah Mas Yono Assalamualaikum Assalamualaikum John Aku gak bisa Aku gak bisa bicara sekarang Kamu ribut Kamu ribut Aku gak bisa Terima kasih Nek Kenapa Kenapa? 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 Assalamualaikum Aku Udah Tapi kita tuh kagak baik terus-terusan hidup dalam kenangan orang yang udah meninggal Iya bu, masyarakat tetep gak mau keluar dari kamarnya Kenapa lagi anak itu? Ah, saya juga gak tau bu Permisi bu, ah sebentar Pak Benny, ada apa? Semua pemegang saham sudah menunggu di ruang meeting Iya, like Halo Pak Benny, saya tidak bisa pulang sekarang Tolong cari tau ada apa dengan Raka, abis itu kabarin saya ya Baik bu Kenapa lagi sih Raka? Pasti perempuan itu sudah merusak otak anak saya Pasti Yuk, saya seneng banget kalau Yuk bisa memenuhi permintaan saya Iya, iya pasti pasti, makasih Yuk Eh Im, gimana? Beres Pak Nih Gimana, pasti Bapak suka kan? Bukan suka lagi Im, seneng benar Oke Tadi Bapak telepon siapa? Oh ini rahasia ya, saya mau bikin kejutan buat Surti, tapi Surti gak mulai tau dulu Saya mau panggil artis dangdut, khusus kado buat pernikahan nanti Wah, pasti pernikahan Bapak tuh bakalan seru Pasti dong, pasti, ini kan sudah lama saya impi-impikan Im Aduh, saya gak percaya ya, semuanya kok bisa terjadi Akhirnya, cinta saya bisa tinggal di hatinya Surti Aduh, senengnya Iya, iya Pak, udah, udah ya Pak E Kalau gitu sekarang saya mau ke rumah Mas Surti Mau ngasih ini dulu, Assalamualaikum Waalaikumsalam Im, kan ini kan belum selesai curhatnya Aduh Gapapalah, yang penting aku seneng Aku seneng Im, ini undangan baru bagus sih Im Ya iyalah Mak, kalau buat emak tuh mesti spesial Spesial? Lu pikir nasi goreng? Ih, udah nyambung Im, siapa ya yang mama undang? Tau Oh, itu Im Mas Eko, Ruben, Madam Ivan, Bunda Heti Ibu mau bapaknya sesak Im Ya kalau gitu, Om Pongki juga jangan lupa diundang Mak Mas Pongki, Mama Suhana, Mama Mimi, Mama Lutvia lagi Im Ya kalau gitu, emak-emak Supermama aja sekarang diundang semuanya Oh Im, mau pengen undang Bu Aida sama Bu Sita Im Kirana sama Raka lagi Im Eh, yaudah kalau gitu minggu kira sekarang aja sekarang Im Yuk Yuk, mau undang aja Ya Assalamualaikum Nenek 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 kenapa? Kirana Im Kirana Dia kenapa Nek? Kirana memutuskan pertunangannya dengan Raka Apa? Kirana Kirana lu tuh kenapa sih nak? Nomor yang ada tujuh sedang tidak aktif atau berada di luar Oh di awkat Duh Oh Obi tau Pasti Raka Semikirana Lagi nyiapin Pertunangannya Idih 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 Cocuit Kok mantis banget sih mereka berdua Ah Mas Raka Mas Raka Mas Raka tolong buka pintunya Mas Raka kan belum makan Nanti kalo sakit gimana? Kok gak dijawab sih? Ini bahaya kalo Bu Linda datang kemari Mas Raka masih didalam Bisa-bisa pintu ini didobrak ini Oke Halo Mas Coki Saya Benny Mas Coki Saya asistennya Mas Raka Mas Raka lagi ada masalah Mas Coki Saya minta bantuan Mas Coki untuk datang kemari Terima kasih Mas Coki Nah Gue kesini bukan Buat nyuruh lo Merubah pikiran atau ngelupain galang Tapi gue cuma Minta Coba tempatin Biru tuh sebagai Raka Bayangin gimana kalo lu jadi dia Pasti sakit kan nak Dia tuh sayang banget sama lu nak Bahkan Lu udah nerima lamarannya dia kan Tapi karena kenangan lu sama galang Lu mundur gitu aja Coba dong nak lu bayangin perasaan dia pasti Sakit banget kan nak Lu boleh Gak ngelupain galang boleh Tapi kita tuh kagak baik Terus-terusan hidup Dalam kenangan orang yang udah meninggal Karena itu cuma bikin Dia gak tenang disana nak Raka kenapa Pak? Mas Coki Saya juga gak tau kenapa Mas Coki Mas Coki harus bicara sama Mas Raka Saya bener-bener khawatir dengan keadaan dia Mas Coki Kak Ini gue Coki Gue kesini sama Nadira Lu buka pintunya dong sekarang Gue pengen ngomong Raka Kamu tuh kenapa sih? Kak semua orang tuh cemas sama keadaan kamu Raka Evandra Raka Evandra Kok lu masih peduli sama gue? Dan masih nganggap gue sebagai temen lu? Sekarang lu keluar Tolong bukain pintunya sekarang Mas Raka Kenapa Fran? Kiranya ngebatalin pertundangan kita Cok Karena dia masih cinta sama galang Mas Coki Mas Coki Mas Raka belum makan apa-apa dari pagi Tolong kasih tau dia untuk makan Nanti dia sakit Nat Kamu tolong ambil makanan buat Raka ya? Ya Kamu masuk duluan aja ya Aku gak mau kehilangan kamu Karena itu Aku akan sabar menunggu Sampai panah cintaku menancap di hati kamu Dan terus menancap di sana Aku Ternyata lu bisa kacau juga ya karena cinta Cinta Kirana Udah bikin gue mengalah sama orang yang udah meninggal Cok Cinta tuh emang aneh, Fran Gak ada teori yang jelas tentang cinta Ya lu bisa ngelakuin apa aja untuk Kirana Demi cinta lu ke dia Ya tapi mungkin Kirana punya cara sendiri untuk mencintai galang Dengan cara menutup pintu hati dia untuk cinta gue? Ya menurut gue sih Dia gak menutup pintu hatinya Tapi dia mungkin menangkan dirinya Untuk bisa mencintai lu Tanpa mengkhianati cintai galang Selama apa gue harus menungguin dia Cok Selama cinta itu masih tetap di hati lo Kau lo sayang sama dia Lo cinta sama dia Dan lo pergi sama dia Dan lo harus membuktiin kata-kata lo itu Cok Kak Cinta itu gak cuma keluar dari omongan kita aja Tapi harus keluar dari hati kita Makanya Kamu itu harus ngebuktiin sama dia kalau kamu bener-bener cinta sama dia Dan kamu harus tetap berjuang untuk mendapatkan cinta dia Ya mungkin Memang agak sedikit penyakit kan Tapi itu wajar kok Ya Selama dua tahun ini Yang ada di pikiran itu cuma nenek Aida Nenek Sita Sama kerjaan lo doang Tapi lo gak pernah sama sekali mikirin diri lo sendiri Menurut gue nak Ini saat yang tepat Buat mikirin perasaan lo Karena banyak banget kesempatan Kesempatan mencintai Kesempatan dicintai Dan kesempatan Buat ngelupain masa lalu Kak gimana? Udah ngerasa lebih baik? Oh kalo ini sih Jauh lebih baik Daripada waktu gue tau Temen gue pacaran sama tunangan gue Ya gimana ya Jelas Aura gue tuh lebih luar biasa dibanding lo Buktinya Nadira gak bisa menolak Panah cinta dari gue Kederen banget sih cok Hei Aku itu mau nerima kamu memang karena Ya aku kesian aja sama kamu Hei Oh gitu Jadi cuma karena kasian Ya... Ya iya Ya coba aja ya kamu ngaca Kamu tuh mulas banget kalo mohon-mohon sama aku Jadi... Ya... Gimana aku tega kalo aku seandainin nolak kamu kan? Hei 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 Sayang Enggak aku bercanda kok Nih ya Aku tuh mau terima kamu karena Kamu tuh baik sama aku Kamu nyenengin banget Kamu tuh perhatian sama aku dan Apalagi ya Hmm... Kamu tuh gak nyenen banget Dan ya... Misalnya kalo dia lagi... Mukanya lagi melas banget tuh Itu lucu banget tuh Pokoknya Aku sayang sama kamu Hahaha Hahaha Hei... Ketawa ya kok gitu Awalnya dipuji Belakangnya tetep aja hina Enggak kok Aku bercanda Aku bener-bener sayang sama kamu Terima kasih ya Kalian berdua emang sahabat yang paling baik Kita tuh emang temen yang baik, friend Tapi elunya aja yang ngebelin Hehehe Lu gak usah mutusin apa-apa dulu Pikirin dulu aja baik-baik Jangan sampe Keputusan yang lu ambil Lu bakal nyesel ntar Yaudah Sekarang mendingan lu turun kebawah Karena nenek Aida Nenek Sita Udah nungguin lu Dia khawatir banget sama lu nak Makasih ya Im Sebenernya gua juga bisa jadi suami lu Tapi lu nyajah yang kagak mau Hehehe Hehehe Santai aja kali Gua sih cuma bercanda Kalo masalah gua sih Asal gua gak kehilangan lu sebagai temen Hehehe Gua tuh udah bahagia Hehehe Yaudah lah Gua tunggu di bawah ya Jadi Raka sedih Karena pertunangan dibatalkan Betul Bu Untung ada Mas Coki sama Mbak Nandira Mau menghiburnya Kasian mas Raka Dia betul-betul terpukul dengan kejadian ini Hehehe Kamu salah Ben Ini malah berita yang sangat menyenangkan Ibu seneng Mas Raka patah hati Iya Raka lebih baik patah hati Daripada harus menikah dengan perempuan itu Karena dia tidak akan pernah bahagia dengan perempuan itu Ibu yang ameh Anaknya patah hati kok dia malah bahagia Iya Pi Papi sadar gak sih Kalau Kirana itu bener-bener manfaatin opi anak kita Maksud Mami apa sih Aduh Pi Sekarang ini kan udah malem Lihat Jam segini opi belum pulang Pasti Kirana itu nyuruh opi lembur Semua kerjaan dikasih sama opi Sementara dia seneng-seneng Mami Kalau ngomong jangan asal Mami tau gak Si opi itu berubah jadi baik seperti sekarang Karena Kirana Mami lihat sendiri kan perubahannya Perubahan apa? Eh Pi Dari dulu juga opi itu anaknya udah baik Mami emang Gak pernah mau aku salah Ya jelas lah Emang aku gak salah kok Mami Seharusnya Mami bukan ngomel-ngomel Tapi berterima kasih sama Kirana Apa? Gak salah? Aku harus berterima kasih sama dia Kebalik Pi Harusnya dia yang berterima kasih sama aku Enak aja Aku emang harus ngelupain kamu Lang Aku harus ngelupain kamu Tapi aku akan selalu ada di hati kamu Apa yang dikatakan semua orang bener Lang Aku harus berusaha mengenang kamu Tapi aku gak boleh hidup dalam kenangan kamu Nek Nenek Sita Nenek Aida Pada kemana sih? Aku gak akan pernah berhenti mencintai kamu Sampai kamu bisa menerima dan mencintai aku Raka Raka Maafin aku ya Nah Enggak Kak Aku yang harusnya minta maaf Apa? Aku pengen kita mulai semuanya dari awal Aku gak mau kehilangan kamu Karena itu Aku akan sabar menunggu Sampai panah cintaku menancap di hati kamu Dan terus menancap di sana Aku Apa semua ini Persahabatan atau bercintaan Tidak untuk aku Tidak untuk aku Raka Selamat ya Mama dengar dari Pak Benny Pertolongan kamu dengan Kirana dibatalkan Ya ampun Raka Mama senang Akhirnya kamu bisa mengambil keputusan yang tepat Karena Mama yakin Kamu tidak akan pernah bahagia dengan perempuan itu Maaf ya kalau aku udah ngecewain Mama Kirana emang udah ngebatalin pertunangan aku Tapi aku enggak Karena sampai kapanpun Cintaku hanya untuk Kirana Dan aku gak akan pernah berhenti mencintai dia Ya ampun Mbak Surti cantik banget Makasih nak Emak jadi malu Ya ampun Mbak Im kagak nyangka Emak cakep banget Lu bisa aja Im Tarbini lu pasti lebih cakep dari emak Hahaha Mbak bisa aja Emm Surti emm Mbak Im kami keluar duluan ya Mak Masih ada yang perlu dicek kan Loh Ngecek apa Nek? Bukannya semua udah ada Ayo Yuk Kirana Emak Pasti Mbak Im bakal kangen sama emak Im Emak kan pindah cuma ke rumah Pak Tejo Bukan pindah negara Tapi tetep aja emak pasti Mbak Im bakal kangen Lu gak usah khawatir Im Emak tetep emak Surti Emak gak akan berubah Emak gak akan ninggalin elu Im Saudara Tejo Saya nikahkan anda dengan saudari Surti binti Suherman Dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai Bagaimana sah? Sah Sah Silti Silti ятно grambaga Bagaimana pain Kleingmu Bagaimana kerana Trimbo Lalu memper kamar yang tidak dan sejuh mientras dari dalam Aku kesel ya sama kamu, yuk Kamu kerja, kerja, kerja terus Makanya lupa sama aku Emangnya waktu kita jalan berdua pernah aku tinggalkan kamu? Enggak kan? Itu berarti aku gak pernah ngelupain kamu Maksud aku tuh bukan itu Aku pengen pergi sama kamu, aku pengen jalan-jalan Mobil ini udah selesai, aku perbaikin Tapi pemiliknya baru mau ngambil seminggu lagi Kalau kamu mau, ini bisa aku pake buat jalan-jalan Mau! Kamu baik, aku sayang sama kamu Aku juga cinta sama kamu Sampai jumpa di video selanjutnya Lihatlah diriku Bagai bidadari Yang paling kau sayang Yang paling kau cinta Diri ku bagaikan Bagai permaisuri Yang paling kau cinta Buktikan kasihmu Baru ku terima Eh, lu kenapa sih nangis terus? Dari ijab kabul sampai sekarang Nangis terus Ntar air mata lu habis Gimana Gak nangis Mama Surti sayang Semua yang Papa Tejo impikan Menjadi kenyataan Seperti mimpikan Sekarang Mama Surti Sudah jadi istri Mas Tejo Gue juga tau Gue juga nih hati gue senang Tapi gue gak nangis terus Kayak lu Mama Surti tau kan Perasaan Papa Tejo itu sangat Sensitive 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 Sekali Bagaikan putri malu Tau kan Buka putri malu Disentil sedikit aja Langsung kuncup Udah deh Daripada lu nangis terus Perut gue nih udah lapar Gue pengen makan Yang Kok Papa Papa Tejo ditinggal Gak ada romantis-romantisnya sih Papa Tejo juga kan Udah dangdutan Sama keroncongan Ikutan Mamam Mama Udi Cuapin Papa Tejo dong Mas Surti Mas Surti Walaupun udah nikah Tapi tetep aja cuek sama Pak Tejo Ya Tapi aku salut sama Pak Tejo Dia bener-bener hebat Kenapa Kak? Cinta Pak Tejo ke Mas Surti Bener-bener abadina Dia rela nungguin Mas Surti Sampai selama ini Walaupun Mas Surti tetep cuek Seperti itu Tapi Pak Tejo gak pernah menyerah Aku pengen kayak Pak Tejo Aku tak mengerti Dengan perasaan Yang ada di hatiku saat ini Aku aus Aku ambil minum dulu ya Bentar Bentar ya Apa semua ini Persahabatan Atau bercintaan Bagaimana Caranya Aku Meyakinkan Woy Jalan liat-liat loh Mau ditabrak Tidak untuk Aku Mami Opi pergi dulu ya Darling Ini kan masih pagi Ngapain kamu pergi pagi-pagi Mami ini gimana sih Jembal apa ini Mami Masih bilang pagi Hmm Iya Tapi kan kamu bisa berangkat siangan Hmm Gak bisa Mami Masalahnya Opi dijanji sama Kirana Mau pergi Kirana Kirana Paling kamu tuh cuma mau dijadiin kacung sama dia Eh Mami udah sebarang ngomong ya Hmm Mana mungkin Opi dijadiin kacung sama Kirana Kirana kan bukan Mami Apa sih maksud kamu Opi Mami udah tau deh sendiri Pikir aja sendiri Opi Dengerin Mami ya Kamu tuh bener-bener gak menyadari Kalau kamu lagi di eksploitasi sama Kirana Ngerti gak sih eksploitasi Kamu itu cuma dimanfaatin sama dia Kamu disuruh kerja keras Sementara dianya seneng-seneng Mami Terus dah deh Opi mau di eksploitasi kek Gak apa-apa Yang penting Opi seneng Daripada diem disini di rumah Membongong aja Males Ya kapi Nggak Gitu lah Mis Tapi begitu ya Ya Mami Ya kapi Papi Papi ini bukan bantu ngingetin Opi Kesannya malah mendukung dia Tau gak Jelas papi mendukung Opi sekarang kan jauh lebih baik Dibanding dulu Tau gini Dulu mereka aku izinin aja Bikin pabrik jamu di rumahku Paling enggak Aku masih bisa ngeliat muka Anak sayangan aku Assalamualaikum Waalaikumsalam Pagi bener pi Ya iya nek Kan Opi sama Rana Mau pergi ke pasar Iya Kita mau nyari pemasuk bahan Buat jamu kita Pi Kamu udah sarapan Belum nek Boro-boro Loh-boh kenyang Kayak gak tau aja di rumah Mami kan pagi-pagi Pidato dulu Nek Carin Opi cewek dong nek Buat dia jadiin istri Biar Opi gak pusing lagi di rumah Kamu itu Yang penting kamu tuh kasih waktu Buat nenek berdua Pasti nanti nenek cariin Gue juga punya beberapa calon buat lo Lo tinggal pilih aja yang mana yang oke Beneran nak Tapi Bentar dulu nih Itu beneran Orang kan Bukan sejenis Hewan Apa tumbuhan Hahaha Ya iyalah Gue gak setegai tuh kali jodohin lo sama kambing Hahaha Ah nak Nak Sebelum kamu nyariin jodoh buat Opi Harusnya kamu yang menikah dulu Kamu kan perempuan Kita berangkat sekarang aja Yupi Yuna Mek Opi berangkat dulu ya Mek Assalamualaikum Waalaikumsalam Sita Kamu itu gak boleh terlalu keras begitu loh sama Kirana Hei Kamu lagi dimana Aku lagi di pasar Oh Aku cuma mau ingetin Kita ada meeting jam 1 Kamu jangan sampai telat ya Iya Aku gak bakalan lupa kok Aku pasti bakalan dateng tepat waktu Ya udah Kamu hati-hati ya Nah Iya Oke daaah Kirana Aku yakin Suatu hari nanti kamu pasti akan menerima cintaku Aku akan menghapus semua bayangan galang dari hati kamu Nah Dia untukku bukan untukmu Dia milikku bukan milikmu Jangan kau ganggu Jangan kau ganggu Aduh Ra Kamu gak capek apa dari tadi kamu nyanyi terus Enggak Karena aku lagi pergi sama kamu Jadi aku gak mungkin capek dong Hmm Pi Kayaknya kita pake bahan-bahan dari Pak Gali aja deh Kayaknya lebih seger Iya nak Di samping barang-barangnya pada seger Terus murah lagi Orangnya nginjul gak baik banget Loh sih tetep aja nyari penjualan yang baik Oh iya dong nak Masahanya Misalnya kepancar Keceriaan Dan juga kebaikan Di barang dagangannya Wah Dasyat gak tuh Hopi yang mau ngapa cini Aku apaan sih Jadi beli kan ning Enggak pak Makasih ya Kita liat ke sebelah sana yuk Eh jangan lupa tempatin barang gua Rusak semua ntar Ya ampun Ada bina dari jan Di pasar Duh Boy Jalan liat-liat lo Mau ditabrak Baik Duung Muzik Apalah dayaku menghadapi semua ini Aku mau nikah sama kamu Air mataku tak dapat mengunggapkan lagi Semua yang ada di dalam perasaanku Kepahagiaan dan kesan Dua tahun waktu yang lama untuk bertenang Aku mau kamu jadi istri Galang Gue piu bukan galang Apa lu gak berpikir nak Kalau dia tuh bukan galang Selama ini lu selalu ngarepin Kalau galang masih hidup dan bisa balik ke lu Karena aku juga ngeliat orang yang sama Kamu liat galang kak? Kak kamu liat galang? Kenapa kamu gak ngasih tau aku kak? Kenapa? Kenapa kamu nyungguin semuanya dari aku? Engkau mundur saja Oh 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 Dia milikku bukan milikmu Bergila kamu bertanda juga Janganlah kamu banyak berminu Tidak untuk aku 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 Terima kasih.